Saudara seorang anggota Polda Jambi terkena sabetan senjata tajam selesai menegur salah satu pelaku yang diduga geng motor di kawasan Arizona, kota Jambi. Hingga saat ini polisi menangkap tujuh orang pelaku serta sejumlah senjata tajam sementara satu anggota polisi dari DITRAS KRIMSUS, Polda Jambi yang terkena sabetan senjata tajam saat sedang duduk bersama rekannya di lokasi kejadian kini kondisinya terus membaik dan tengah dirawat di Rumah Sakit Polri. Korban diduga hendak menegur anggota geng motor yang diduga akan melakukan tawuran. Datang satu motor, korban yang tiga dengan mengeber-geber motor sehingga ditegur oleh korban namun rupanya pelaku atau tersangka ini tidak terima dengan korban tersebut sehingga akhirnya terjadilah keributan, kemudian korban antri ini kena tusuk di bagian perut sehingga mengalami luka. Dari tujuh ini lima masih dua umur dan dua dewasa. Kemudian untuk sajam ya diamankan, jadi perkaranya ini masuk dalam pasal 351 atau 170 tentang pengeroyakan.